Dan sebagai YouTuber yang baik, alangkah baiknya aku juga mengajarkan mereka nih Gimana channelnya nge-zero seseorang dengan benar Nah loh Hai guys, selamat datang lagi bersama saya, We Suspicious di Suesus channel lagi Hari ini ada pemandangan yang menarik Karena belum apa-apa kalian bisa lihat disini kota aku diimprison ya Nah apa lagi nge-lihat pemandangan aku diimprison Dan sebenernya ini imprison yang disengaja Nah kok bisa kak disengaja gitu Jadi ceritanya pada saat ini sebenernya aku lagi menjadi menyebalkan gitu ya Jadi apa lagi farm killing gitu di zona laluan lah bisa digelang kayak gitu Dan tadinya ada teritori kita gitu ya yang lagi burning Jadi aku sengaja banget memang teleport di bendera yang burning Dan aku tahu bendera burning ini gak akan survive dan akan habis juga gitu kan Jadi dalam beberapa menit kota aku memang akan kehilangan teritori Dan sebagai farm killer yang menyebalkan sudah pasti kan aku akan diincar Dan orang-orang pasti sebal dengan aku Nah karena daripada itu akhirnya kayaknya aku udah nanti-nantikan sampai teritorinya hilang Dan per teritorinya hilang tuh aku langsung diimprison Oke Tapi yang menarik guys Yang menarik adalah ini akan jadi kelas pengajar Bagaimana caranya meng-e-prison dan men-zero seseorang Oke Nah kalian bisa lihat ya Di bagian atas itu kan ada bar dari icon-icon buff apa aja yang aktif nih Terkait dengan kota aku Di sini situasi aku udah di-rally ya sama Venom ini Dia tuh dari killing points yang lebih besar dari aku Jadi somehow aku tuh assume tag dia lebih bagus lah dari aku Atau ya at least aku ini lebih bagus lah dari aku Nah imprisonnya aku ini juga sisa 3 menit gitu kan Dan sebenarnya rary dia tuh udah agak telat gitu ya Jadi situasi itu memang sebenarnya kayak mereka agak terlambat sih Jadi kayak ada beberapa menit di awal di imprison yang aku tuh gak diapain gitu ya Jadi mungkin ya mereka membeli warga duno Mereka pada teleport duno Nah permasalahan ya Terkait dengan icon-icon yang ada di atas tadi Kalian bisa lihat gak Ada satu yang sudah hilang Nah Yang sudah hilang apa lagi Kalau bukan war frenzy Nah Jadi sebenarnya guys Aku kan habis form killing dong Jadi seharusnya memang frenzy aku tuh masih ada gitu ya Tapi tuh aku udah tahu bahwa aku tuh akan di imprison Jadi aku sudah menghitung waktu secara matang-matang Kapan imprisonnya akan memulai Benderanya bertahan berapa lama lagi Dan kapan terakhir aku harus berhenti killing gitu Jadi ini sepenuhnya udah aku hitung Oke Jadi ini sudah strategi gitu ya Buat konten Tengah gak sih Dan kalian lihat ya Ini yang datang tuh udah banyak gitu ya Yang scouting juga banyak banget Yang mau attack aku dari jauh aja udah ada gitu ya Dan ya be banget sih sebenarnya Basically yang datang dan sudah teleport gitu ya Dan ini situasinya guys Situasinya ini Kingsland tuh udah kebuka Udah diambil Terus kemudian Jadi Kingsland itu udah dikuasai lah Jadi situasi kita bisa dibilang tuh udah kalah gitu ya Jadi Mereka tuh gak ada di zona ini sebenarnya Cuma ada beberapa farmnya mereka doang gitu ya Dan akhirnya karena mereka kepingin banget Zero aku yang sudah 66 juta ini Dengan cara tereport gitu ya Nah tapi kan guys Sebagai mana sebuah akun Kalau gak ada frenzy-nya Ya udah pasti kita bisa bubble gitu ya Nah ini masalahnya nih Mereka kayaknya entah gak tau Gak ngerti Gak paham Salah perhitungan Tapi yang jelas segampang Aku tinggal Pasang bubble Dan tiba-tiba nih Nih lihat ya Apa yang akan mereka taruh Kingskill coba Jadi Gak cuma mereka buang-buang gems untuk imprison aku Mereka teleport berbondong-bondong ke zona ini Dan mereka pengesan Kingskill guys Ini jujur aja menurut aku memalukan sih Nampaknya ini satu camp Mesti belajar caranya Zero Waram sih Ya sebagai netizen juga ya Sudah di imprison Dan juga Mendapat konten gitu ya Jadi Tentu saja Menurutku tidak tahan Untuk tidak berkomentar Apalagi di Lost Kingdom Chat gitu ya Tapi yang kalian harus paham ya guys ya Imprison itu Situasinya itu adalah Kalian jadi gak bisa teleport gitu ya Jadi yang dilarang dari situ Adalah untuk teleport Sedangkan Sedangkan ya Warfrancing-nya ini kan Situasinya kalian Gak bisa bubble Jadi gitu Situasinya Kalian gak bisa bubble Sehingga kalian gak bisa melindungi diri Sebenarnya sih Akhirnya mereka mungkin rencananya juga mau nge-swarm gitu ya Supaya Dia tuh pasti gitu ya Supaya Zero-nya pasti Makanya mereka tuh Sampai datang berbondong-bondong ria Dengan segala open march-nya Mereka gitu Dan Lihat ya Udah pada mulai pergi juga Dan Akhirnya aku bisa menyelesaikan Keharaku yang dari tadi digangguin Dan makanya aku tuh udah Ngitung waktunya Udah tau nih Imprison yang kapan kelar Terus juga Frenzy aku kapan kelar Jadi makanya agak guyon sih Ya sebenarnya aku ada Sedikit pikiran Untuk ngantin rally-nya Tadinya sedikit gitu ya Tapi dengan Situasi aku Aku yang udah gak tebel Dan supposed to be Jadinya malah rally-nya Cuma sebentar gitu ya Jadi malah jadi tekor Lebih baik aku gak usah Nganti sama sekali gitu Dan Ya tadi aku berbilangan Aku agak Agak terpancing Untuk berkomentar gitu ya Gimana orang aku Yang di Yang di Imprison gitu Jadi yaudah Aku bilang bahwa Kayaknya satu kingdom Mesti belajar Caranya Zero orang gitu Ini bakal bukan Satu kingdom sih Ini satu camp Mesti belajar Karena kalian bisa Nihat disini Mau bangzir gitu Dan sebagai Youtuber baik Alangkah baiknya Aku juga mengajarkan Mereka nih Gimana caranya Nge-zero Seseorang Dengan benar Nah loh Ini ada footage juga Dari kingdom 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 berapa ya Tapi yang jelas Ini adalah Lost kingdomnya 2983 Jadi kingdomnya Uncle Sue yang lainnya Gitu ya Dimana aku punya Footpage-nya Terkait dengan Semua akun Yang powernya lumayan besar Jauh lebih besar Dari punya aku Tapi Berhasil Di Di Rally Di zero Dengan baik Gitor Hey guys Para pemain ROK Indonesia Kalau kalian ingin Top up Rise of kingdom kalian Cobalah di Galaxy Top up Murah Terpercaya Dan cepat Kalau kalian ingin Top up Silahkan di Cek di Nomor berikut Wea aja Back to video Nah Ini kita beralih Kalian bisa lihat Disini Ini adalah Sebuah akun Yang Lagi di rally B2W Lagi di rally Dan juga Situasinya Dia udah di Imprison Dan disini Kalian bisa lihat Bahwa dia itu Powernya lumayan tinggi Tadi aku bilarkan 90 jutaan Ini orang-orang Udah pada Berbundung-bundung Dan Salah satu kuncinya Sebenernya Salah satu kunci Untuk men-zero Seseorang Itu satu Tadi aku udah ngomong Dia harus punya frenzy Jadi kalian harus Pastikan Belum lama Dari dia Di prison Dia habis Kebuk-bukat Atau Dia nescalp Minimal Terus Kemudian Dia itu Harus dalam keadaan Nggak bisa join Aliansi Manapun Misalnya Dia cuma teleport Di tempat yang salah Tapi masih Temennya dia Misalnya Itu dia kan tinggal Tinggal join Habis itu langsung selamat Terus kemudian Selain daripada itu Jangan kasih dia Gap untuk healing Nah Makanya Itu biasanya Rally-nya itu Akan dibarengi Dengan swarming Karena Kalau rally-nya bubar Terus kemudian Baru di swarm Itu dia ada kesempatan Untuk healing Guys Gitu Nah Kalian bisa lihat ya Di sini ya Sebenarnya Dia itu juga Kayaknya lumayan panik Karena Situasinya Berarti frenzy Dia juga aktif Gitu ya Rally-nya udah sampai Terus kemudian Itu udah dipasangin King skill Gitu ya Jadi dipasangin King skill Dimana selain daripada Damage dari orang-orang Yang ada di sekitar Itu akan Tinggi Tapi nanti kita akan lihat Ada satu trik tambahan lagi Dimana akan mengakibatkan Damage yang lebih besar lagi Kepada orang ini Nah Sebenarnya Notes ya guys Ini sebenarnya Dia itu Pakai title king Nah King itu Pada dasarnya Sebenarnya gak bisa Di-imprison guys Makanya banyak-banyak King-king yang Misalnya Buka pas Langsung random teleport Gitu ya Nah sebenarnya gak bisa Di-imprison Nah dugaan aku Ini dia dikasih Kingship nya Itu setelah Dia di-imprison Gitu Jadi baru dikasih Ya Mungkin setidaknya bisa Nambah buff dia lah ya Jadi senangnya mungkin Gak rugi-rugi amat Gak Gak hancur-hancur amat Gitu ya Dan ini kalian bisa lihat Udah mulai diswarm Gitu ya Ini mulai diswarm Saat powernya udah Lumayan rendah Sehingga jadinya Gak terlalu sakit lah Buat orang-orang Yang ikut nge-swarm Gitu Happy notes nya Guys ya Nah ini kalian bisa lihat dulu ya Sebelum aku tambahin Itu ada Notifikasi Bahwa dia baru aja Dikasih Exile guys Nah Exile ini adalah Key skill lainnya Nih Nampaknya yang masangin ini Langsung Gak tau ya Mungkin King yang sama Atau King yang berbeda Tapi pada intinya tuh Jadi ada double gitu Key skill nya Nah ini kalian bisa lihat Bahwa akhirnya dia tuh Gak cuman kena Imprison Tapi damage Damage takernya tuh Nambah 5% Gitu Jadi dia makin hancur Guys Hancur Lebur Seremu-remunya Gitu ya Dan dengan Swarming Dia gak sempat Healing Karena healing itu Cuma bisa dilakukan Kalau ada break Gitu Jadi kalau kalian Dalam keadaan Kegin yang kalian Fokus untuk Meratiin Kalau kalian Dapat gap waktu Untuk mencet Heal Gitu ya Karena kalau gak Kalian gak akan Gak akan bisa Gitu Kalau gak ada gap itu Gitu ya Dan Dengan adanya hospital yang penuh Setiap Terus yang Wondet Atau terluka Itu akan Jadi mati Tapi Trik buat kalian Yang swarming juga Please banget Kalian harus Merhatiin Commentin apa yang Kalian gunakan juga Guys Untuk men-swarming Jangan sampai Kalian malah Jadi hancur Kalian niatnya Mau ngancuri orang Tapi malah Kalian yang hancur Gitu ya Kayak misalnya Atheveld Atau Sebenarnya salah Den juga aku Agak kurang rekomen Terus misalnya Kalian pake Martel Gitu ya Takutnya guys Kalian malah Jadi banyak death Gitu Karena Terlalu Terlalu Hancur Si damage Makin ini terlalu Terlalu Lemah Dan juga Kalian malah Dapet Lebih banyak Apalagi dia pake Garrison commander Yang proper Tadi kalian bisa Lihat dia pake Zeno Dan otomatis Itu Berasa Pasti Pasti Berasa Tapi ya Niatnya ini Mau ngancurin Sampai Habis Sampai Garrisonnya Habis Gitu ya Troops yang jaganya Hospitalnya penuh Ini pake Suruki Lagi ya Ampun Itu hancur Terus Kemudian Juga Kalau kalian gak mau Ngeswart Kalau misalnya Garrisonnya itu Aoe Kalian jangan ada Di daerah Itu Kalau gak Kalian bakal Kena juga Terus Kemudian Kalian bisa Lihat Di sini Bahwa Ini Butuh Teknik Juga Dan Kalau teman Kalian udah Ngeswart Itu Jangan Dicuekin Guys Karena Seingat Aku ya Untuk Ngeswart Sebuah Kota Itu Maksimal Itu 15 March Jadi Kalau Misalnya Di bawah Itu Sudah Otomatis Teman Kalian Makin Hancur Makin Hancur Karena Ada Beberapa Commander Itu Kalau Misalnya Lawannya Lebih Banyak Selakin Banyak Jadi AOE Semakin Berkurang Misalnya WSG WSG Punya Efek Kayak Gitu Tuh Dan Kalian bisa Lihat Disini Kalau March Banyak Sebenarnya 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 Dari Segini Damage Yang Dihasil Lebih Banyak Jadi Lebih Cepat Hancur Sudah Runus Gitu Gak Mungkin Gak Mungkin Gak Tidaknya Gak Tugih Kalian Kalian Ngeswarm Kota Yang AOE Terus Kemudian Anti Swarm Terus Kemudian Kalian Kurang Tenaga Dari Teman Teman Yang Lain Commander Kalian Gak Gak Proper Dari 200.000 Terus Kalian Bawa Bisa Jadi 100.000 Mati Gitu Jangan Samain Kayak Kalian Ikut Rally Mungkin Cuman 10% Mati Gitu Ini Bisa Setengah Mati Makanya Harus Proper Dan Sudah Berakhir Ini Sampe Ngecek Orang Dia Bilang Not So Good Karena Memang Hancur Dari 90.000 Tadi Sempet Sentuh 60.000 Walaupun Akhirnya Dia Ngeal Karena Dari Hospital Yang Tersisa Ya Kayak Gitu Hari Ini Kita Ngebahas Masalah Impresion Nge-zero Orang Dimana Kayaknya Gak Semua Orang Paham Gak Semua Orang Sudah Mengerti Tapi Setidaknya Ini adalah Pengalaman Yang Menyenangkan Buat Aku Dan Mungkin Bisa Jadi Pelajaran Buat Teman Juga Yang Lain Oke Guys Kali Ini Segini Aja Dulu Terkait Dengan Zero Men Zero Terkait Dengan Rally Impresion Semoga Ini Bermanfaat Dan Kalian Bisa Terhibur Teman Teman Yang Yang Sudah Untuk Konten Ini Terima Kasih Jangan Lupa Like Jangan Lupa Comment Jangan Lupa Subscribe Pendapat Kalian Terkait Dengan Video Ini Ataupun Ide Untuk Konten Berikutnya Aku Missus Kita Ketemu Lagi Di Konten Berikutnya Bye Bye